Asa kemenangan Inter atas Manchester City kian lama akan sirna, pasalnya celah squad The Citizen hampir tak ada. Dari Phil Foden yang kian garang sampai Erling Haaland yang kesetanan, bahkan baru-baru ini ada data tambahan yang membuat prediksi City menjadi juara tampak di depan mata. Kelompok riset CIES Football Observatory baru-baru ini merilis daftar 10 pemain paling berharga di dunia saat ini. Dan sang monster milik Manchester City, Erling Haaland, memantapkan namanya di peringkat pertama dengan harga pasar mencapai 245 juta euro. Sangat wajar jika striker asal Norwegia itu ada di posisi pertama. Di usianya yang masih muda, Haaland sudah mencatatkan banyak rekor dan mendapatkan banyak prestasi bergenksi. Mulai dari gelar Liga Domestik hingga gelar individu seperti Top Score dan lain-lain. Salah satu trofi yang belum ada dalam genggaman Haaland adalah Liga Cendian. Kendati demikian, pemain berusia 22 tahun itu saat ini berpeluang untuk bisa merasakan trofi bergenksi tersebut jika berhasil mengalahkan Inter Milan di Istanbul akhir pekan nanti. Bekat prestasinya yang begitu mentereng di atas lapangan, bukan hal yang mustahil bagi Haaland jadi incaran banyak klub papan atas Eropa. Dirinya bahkan sempat diisulkan pergi ke Real Madrid karena masalah finansial fair play yang dialami Manchester City. Di mana Mbappé? CIES Football Observatory belum lama ini mengumumkan daftar pemain yang memiliki nilai pasar paling tinggi di dunia saat ini. Kylian Mbappé digadang-gadang menempati posisi pertama karena sering disebut sebagai pemain terbaik di planet ini. Namun banyak orang yang terkejut bahwa kenyataannya adalah bukan nama Mbappé yang mengisi posisi paling tinggi. Mereka justru menempatkan Haaland di posisi pertama dan bintang muda Real Madrid Vinicius Junior di posisi kedua pemain paling berharga saat ini. Musim ini Mbappé berada di peringkat ke-10 dengan harga pasar 163 juta euro. Penilaian tersebut ditentukan atas beberapa faktor termasuk usia pemain, posisi, jumlah gol dan asis, jumlah penampilan untuk tim nasional mereka, dan lamanya waktu yang tersisa pada kontrak pemain. Sepuluh besar dalam daftar ini dihuni oleh pemain-pemain muda. Kylian Mbappé menjadi pemain yang paling tua di antara yang lain. Pemain asal Perancis itu berusia 24 tahun 5 bulan dan menempati peringkat ke-10 dengan harga pasar yang mencapai 163 juta euro. Manchester City, Barcelona, dan Real Madrid menjadi penyumbang terbanyak di daftar sepuluh besar. Dari Manchester City, ada Erling Haaland yang memiliki biaya transfer tertinggi sebesar 245 juta euro. Dan ada Phil Coden yang menempati urutan ke-9 dan memiliki harga pasar sebesar 167 juta euro. Sementara itu, dari kubu Barcelona menyumbang Pedri yang menempati posisi ke-6 dengan nilai pasar sebanyak 178 juta euro. Dan Pablo Gavi yang tepat berada di bawah Pedri memiliki biaya transfer sebesar 174 juta euro. Tidak mau kalah, Real Madrid juga menyumbangkan Vinicius Junior yang menempati posisi runner-up dengan biaya transfer sebesar 196 juta euro. Dan Rodrigo yang menghuni peringkat ke-5 dengan biaya transfer mencapai 185 juta euro. Berikut 10 besar pemain dengan nilai pasar tertinggi menurut CIES Football Observatory. Erling Haaland, Manchester City 245 juta euro. Vinicius Junior, Real Madrid 196 juta euro. Bukayosaka, Arsenal 195 juta euro. Jude Bellingham, Borussia Dortmund 190 juta euro. Rodrigo Goet, Real Madrid 185 juta euro. Pedri Gonzalez, Barcelona 178 juta euro. Pablo Gavi, Barcelona 174 juta euro. Jamal Musiala, Bayern Munchen 170 juta euro. Phil Foden, Manchester City 167 juta euro. Kylian Bape, PSG 163 juta euro. Terima kasih.